Kapal isap produksi atau KIP milik PT Timah TBK tenggelam di perairan antara Jupat, Kapupaten Bangka Barat, dan Belinyu, Kapupaten Bangka pada Rabu 23 Agustus. Diketahui penyebab tenggelam diduga karena cuaca buruk dan overbeban pada kapal. Selain itu, KIP tersebut berisikan 18 awak kapal, mereka sedang dalam pemeriksaan medis. Sebagai informasi, laga laut tersebut dikabarkan pertama kali oleh Kepala BPBD Bangka, Ritwan. Dikutip dari bangkapos.com pada 23 Agustus, Kepala Bidang Komunikasi Perusahaan PT Timah TBK, Anggi Siahaan, membenarkan kabar tersebut. Menurutnya, kapal yang mengalami kecelakaan itu adalah KIP-11 yang sedang beroperasi di perairan Jupat, Belinyu, Kapupaten Bangka pada 23 Agustus pagi. Tim perusahaan masih melakukan pendalaman soal penyebab insiden. Namun, menurut Ritwan, kejadian itu terjadi saat cuaca buruk di mana KIP-11 milik PT Timah dengan ABK 18 orang mengalami overbeban pada kapal yang menyebabkan terbalik dan perlahan tenggelam. Sementara untuk kondisi awak dipastikan tidak memakan korban jiwa. Saat ini, tim medis sedang melakukan pemeriksaan terhadap ke-18 awak kapal. Sebagai informasi akhir, perusahaan fokus untuk melaksanakan mitigasi dan penanganan dampak lingkungan yang disebabkan dari insiden yang telah terjadi.